Nah pantauan kedua ini ada aksi unjuk rasa kembali lakukan oleh aliansi pemerhati dan penegakan perda Kota Jambi di depan gedung DPRD Kota Jambi Terkait persoalan perizinan Helosapa dan perusahaan Tetmon yang berado di sekitar bandara nih Hmm Kayak mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack Rabu 19 Oktober 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menemui para aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Jambi Terkait persoalan perizinan Helosapa dan perusahaan Tetmon di Kota Jambi Dalam pertemuan tersebut aliansi pemerhati penegakan perda Kota Jambi ditemui langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi Cune di Singarimbun Dan juga Kepala Dinas PTSP Kota Jambi Fahmi serta Satpol PP Kota Jambi Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi Cune di Singarimbun menyampaikan bahwa Satpol PP Kota Jambi harus segera melakukan penyegalan terhadap perusahaan Tetmon yang tidak memiliki perizinan di Kota Jambi ini Sementara terkait perizinan Helosapa dirinya menuturkan tempat tersebut memiliki perizinan melalui OSS Pusat Sehingga PTSP Kota Jambi akan menyerati terlebih dahulu tempat Helosapa tersebut Ini mendatang kita, tadi kita sudah rapat dengan PTSP, Sapa PP, masalah Tetmon dan KV yang sampai ya Tadi kalau masalah Tetmon sudah dijelaskan oleh PTSP, bahwa itu sudah menyalai aturan Tadi sudah kita rekomendasikan PSAP PP untuk besok di Saga, ditutup Karena itu simpannya industri, memang di daerah situ tidak harus industri, kata PTSP tadi Matalah KP Rosapa, tadi sudah kita koordinasi dengan PTSP, bahwa mereka punya izin OSS OSS itu pusat, sehingga kita juga harus ada proses untuk membatalkan izin OSS Dengan tadi, PPP sudah menyurati pemerintah pusat untuk meninjau kembali perizinan yang dibuangkan oleh OSS tersebut Itu sudah hasil apa tadi, tapi kalau bersama Tetmon sudah menyerati, PPP tadi sudah berhasil bersama Sapa PP untuk segera di Saga Sementara itu, Ardi, selaku koordinator aliansi pemerhati penegakan Perda Kota Jambi menuturkan Bahwa perusahaan Tetmon tersebut hanya memiliki izin toko dan tidak mengatangi izin wilayah untuk pergudangannya Dirinya meminta untuk pemerintah Kota Jambi dapat tegas dalam menegakan Perda yang ada di Kota Jambi ini Perda Kota Jambi hadir ke DPR Kota ini meminta ketergasan Satpol PP selaku penegak Perda terkait masalah produksi Tetmon Yang mana Tetmon itu hanya mengatangi izin toko dan wilayah pun tidak wilayah pergudangan ya Yang kedua terkait masalah Helosapa Yang mana Helosapa tadi sudah sangat jelas penjelasan dari Kepala PTSP Mereka mengantungi izin OSS Pada dasarnya, pelanggaran Perda yang mereka pelanggar itu harus diambil tindakan Sandi, Fazio, Jack TV, melaporkan